Beberapa hal yang menjadi catatan, yang namanya perjudian apapun bentuknya, apakah itu darat, apakah itu online, semuanya harus ditindak. Jadi saya ulangi, yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online dan segala macam bentuknya, harus ditindak. Saya tidak akan memberikan toleransi, kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli, apakah itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Istio Sigit Prabowo menegaskan akan mencopot semua anggotanya yang terlibat dalam perjudian baik darat maupun online. Hal itu disampaikan Jenderal Istio Sigit dalam video yang dibagikan lewat akun Youtube Divisi Humas Polri pada Jumat 19 Agustus 2022. Kapolri ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian yang sempat menurun pasca peristiwa di Duren, Tiga Jakarta. Jenderal Istio Sigit menegaskan akan mengikuti arahan Presiden Jokowi dalam menuntaskan kasus pembunuhan Brigadir J. Selain itu, Jenderal Istio Sigit berterima kasih kepada tim SUS yang telah bekerja secara maksimal untuk mengungkap kasus yang menewaskan Brigadir J. Kapolri juga akan terus membuka perkembangan terbaru kasus Brigadir J ke publik demi mengembalikan citra polisi di masyarakat. Kapolri berharap seluruh jajarannya menindaklanjuti semua keluhan yang ada di masyarakat. Setelah menetapkan FS sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, kepercayaan terhadap Polri meningkat menjadi 78%. Jenderal Istio Sigit ingin seluruh personel meningkatkan kinerja demi menambah nilai kepercayaan Polri di masyarakat. Beberapa hal yang menjadi catatan, yang namanya perjudian apapun bentuknya, apakah itu darat, apakah itu online, semuanya harus ditindak. Jadi saya ulangi, yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online dan segala macam bentuknya harus ditindak. Saya tidak akan memberikan toleransi, kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli, apakah itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda. Saya copot. Kemudian juga, di Mabes juga sama, tolong betul-betul diperhatikan. Kemudian hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat dan dilaporkan, tolong dipereskan. Demikian juga, masalah narkoba, jangan ada yang main-main. Kalau ketawan, bermain-main dengan masalah narkoba, mengatur, menedar, atau pengguna, ketawan, dan coklat. Ilegal mining, apalagi di wilayah hutan lindung dan sebagainya, tidak ada lagi. Dan lelupan demikian juga, penalahgunaan BPN, LPG apalagi yang saat ini menjadi beban pemerintah, tolong tertipkan. Masalah pungli, kalau ada, saya tindak. Ini pertaruhan kita, tinggal rekan-rekan memilih yang mana. Yang tidak sanggup, angkat tangan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.